hahaha iya 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 pagi semalam siapa? iya 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 bandel banget aku suka ambil bandel guys hello sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax hello gengs assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau practice lagi yang full training ya? masih full training bareng sama coach-coachnya nah coach kita dari Islam Bebas Indonesia dan mereka itu udah dapet lisens juga dari AIDA Internasional dan coach kita ini ke-3 dan ke-4 di Indonesia oke cooking kegiatan kita hari ini seru banget dan nanti kalian akan tau penjelasan-penjelasan tentang free diving dari coach-coach kita dan apa aja positifnya tentang free diving itu one ocean one breath betul jadi kita menyelam ke laut hanya mempergunakan parkour kita tanpa tank keren banget sih ini keren banget pake tank dong pokoknya kalo misalnya kalian berminat banget after this vlog pokoknya kalian gak kabarin nanti dikasih kontaknya di subscriptionnya pokoknya insya Allah seru jadi kita bisa mau explore wonderful Indonesia terima kasih 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 di garantisi terima kasih terima kasih jadi tentang oke geng sekarang kita berangkat kembali ke habitat kita di air ya kita akan merman sama akwomen 행gine gak ya bак akuomen selamat menikmati 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 belum masker itu lebih baik dibanding malam loh, kontraksi itu lebih panjang tapi begitu dapat kontraksi, tidak relax kontraksi itu panjang, dari mulai masuk sampai kontraksi pertama itu panjang kalau begitu dapat kontraksi, sudah mulai worry ada yang seperti itu, ada yang orang cepat kontraksinya tapi bisa maintain lama ada yang dia kontraksinya lama, tapi begitu dapat kontraksi, worry iya sih, aku masih di worry ya sih iya, belum kencang, belum terlalu kencang, tapi cuma kami terlalu worry oke kita coba dulu, itu sama kan, karena kontraksinya lalu tidak sebelah juga oke guys, ternyata ini kita lagi belajar static namanya ya static apnea ghostnya itu 2 menit ya ghostnya itu harus standar apa minimal minimal 2 menit yang kayak kemarin dibahas ke Anyar wuh pikir bakal mati kali 2 menit tapi ternyata kalau misalnya mindset kita semua di mindset ya, di badan kita kalau di mindset kita bisa merubah dan merilekskan seluruh tubuh 2 menit itu jadi hal yang biasa ya kalau mindset kita bisa jadi ini benar-benar kita lagi belajar banget dimana caranya bisa ghostnya sampai 2 menit kalau bisa lebih itu rezeki tuh ini kita masih static dan static itu penting untuk free dive gitu guys ini kok bisa lama banget ya gue tadi belum nyampe 2 menit belum belum baru-baru-baru nya lebih gede daripada gue setengah paru-paru setengah incang udah kemanit guys belong-belong-belong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat 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 menyukup ini bingung tempat tempat setengah tempat 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 Mori kasih tau gak? Jadi kalau udah 1 menit, gue kasih tau. Gak usah. Gak usah. Jangan. Ke distract jadinya. Kayak terus buru-buru apa gimana gitu. Karena waktunya mama kayak itu. Nah. Tarik dalam pelan. Intro selamat menikmati 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 Jadi kayak mindset kita yakin, kita bisa Misalnya ghostnya 2 menit sampai berapa puluh ke rumah nih ya? Dan nanti, kayak tadi kan? Nah, kan tadi udah ngeratain sendiri ya? Ya tadi berhasil melewati tantangan street dive 40 meter ya? 40 meter, hanya dengan satu tarikan nafas Satu tarikan, satu tarikan Tidak ada masalah Terima kasih telah menonton! 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 Bengaki! Tidak mungkin! Pusat ada ping! soal lihat tadi oke ah bisa ayo ayo sama selam indonesia selam bebas indonesia laut indonesia kan banyak banget betul apalagi mereka dikatanya kalau misalnya seminggu gak ke laut sakit enak banget hidupnya ya soalnya kita gak ada syuting maksudnya karena laut indonesia itu bagus that's why maranya kita pengen gambar terus kayak free diving jadi kita pengen eksplor seluruh indonesia dimana karang-karangnya bagus iya dong soalnya kan sayang kan alam underwater kita tuh luar biasa cuma kalian biasanya bukan kalian ya maksudnya banyak rock roller yang datang tapi hanya bisa menikmati di atas mereka gak tau di bawah tuh luar biasa ini yang juga ya gitu kalian kita juga menjaga kita gak meekan kita gak ngasih makan tetap dengan harus menjaga ekosistem di laut jadi kita datang ke sana tanpa perusahaan justru kalau ada plastik-plastik di laut kita ambil dan jangan yang udah-udah sih kebanyakan kayak ada di video yang viral-viral penyu dinaikin lah apalah gitu-gitu nah untuk kalau misalnya mau lihat mau eksplor atau mau kepo-kepo mereka ini siapa kalau di instagram, instagramnya apa? Cici Sofi C-H-I-C-H-I-S-O-F-I-S-O-F-I-S-O-F-I-S-O-F-I-S-O-F-I-S-O hahaha maka belajar buat menggelam kan kita belajar tenggelam iya jadi gak penting menggelam emang mau tenggelam ya? iya bener menggelamnya cantik ini mermed nih mermed di Indonesia oke guys terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan vlog kita hari ini terima kasih juga buat terima kasih udah banyak terima kasih udah diajarin udah diajarin dan kita juga masih banyak PRnya banyak PRnya banyak mereka so kalau misalnya kalian suka sama vlog kita jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng dan ingat semua itu gratis like dan komen ya bye ya ya first time leah berenang di kolam yang gak favoritnya aduh tapi yaudahlah gak apa-apa ya ya udah senang anak air semuanya gak fokus dong gak bosen ��삼 landing literal akhir atau hai hai om 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 hai 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 Terima kasih.